Oh iya, si mamalia terbang ini adalah salah satu jenis kelelawar pemakam buah. Mereka semang bergelantungan dengan posisi kepala di bawah seperti ini. Jangan salah lho, mereka bisa bergelantungan hingga puluhan jam. Mungkin hanya mereka yang mampu melakukan ini. Kondisi seperti ini ditopang dengan cengkraman kakinya yang kuat dan cakarnya yang cukup tajam. Mereka akan mencari ranting kecil sebagai pijakannya. Lho? 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 Sop, kamu ngapain di bawah sana? Pasti ulah teman kamu yang usil ya? Oh kasihan. Disinilah bedanya kalung dengan jenis hewan bersayap lainnya seperti burung. Mereka tidak bisa langsung terbang saat berada di permukaan tanah. Harus berada di tempat yang lebih tinggi supaya bisa terbang. Sayap kalung merupakan selaput tipis yang menyatu dengan bagian tubuhnya. Terdapat juga jari-jari yang ada di kedua sayapnya. Ayo Sop, semangat. Otan tahu kamu pantang menyerah. Eh, itu ada sepasang angsa. Coba minta tolong ke mereka saja sob, supaya bantu kamu terbang. Hei angsa, boleh bantu si kalung ini terbang gak? Lho? Lho? Malah ditinggal pergi. Sepertinya si angsa lagi banyak urusan. Biarlah kalau begitu. Ayo sob, Otan temenin kamu sampai berhasil. Oh tidak. Hei paman, jangan. Lepaskan. Jangan sakiti dia. Maafkan Otannya, sob. Gak bisa bantu kamu. Weh, tunggu-tunggu. Sepertinya Otan salah nih. Ternyata paman ini justru menolong si kalung untuk kembali ke atas pohon. Maafin Otan ya paman, sudah berburuk sangka. Duh, syukurlah sob. Ada paman yang membantu kamu. Terima kasih ya paman. Kasian. Kamu pasti capek ya sob setelah perjuangan yang cukup melelahkan tadi. Ini dia fungsi lain sayap yang mereka punya. Bisa dicadikan selimut saat kedinginan. Bisa juga dijadikan kipas saat merasa kepanasan seperti ini. Multifungsi ya sob. Kedekatan masyarakat dengan kalung tidak bisa dipungkini lagi teman. Sesekali masyarakat juga mengingatkan kawanan kalung untuk tidak mengganggu. Ini nih salah satunya. Kalau dibiarkan terlalu dekat dengan rumah, kadang kotoran mereka mencemari air bersih yang paman simpan di luar. Jadi wajar. Cara paman mengusir juga hanya menggerakkan galah yang ada di pohon. Dengan otomatis kawanan kalung akan pindah ke pohon yang lain. Terima kasih telah menonton!